Hai, nama aku Natasha, nama aku Hana. Hari ini kami akan mengajarkan soal tentang pepidak samaan, kita akan mengajarkan soal nomor 4. Jadi cerita penasaran pertama itu adalah faktornya. Jadi kita harus cari angka dimana A tambah B sama dengan menjema, tapi angka A dan B itu juga harus bisa A di tali B sama dengan menjema. Angkanya di sini adalah min 4 tambah min 1 dan min 4 dikali min 1 sama dengan min 5, dan min 4 dikali min 1 sama dengan 4. Hal yang sama cuma kita lakukan kepada X kuadrat tambah 3X tambah 2. Angkanya di sini adalah 2 tambah 1 dan 2 dikali 1. Hasilnya adalah X kuadrat tambah dan X min 1. Lalu X kuadrat tambah 2, X kuadrat tambah 2, X kuadrat tambah 2. Selanjutnya, dari sini kita akan mengajarkan. Untuk X kuadrat tambah 2, X kuadrat tambah 1 dan X kuadrat tambah 2, X kuadrat tambah di majh. Ya, ini compos kan berarti 4 itu adalah 4. Dan dipindahkan. Lalu dipindahkan 2. Lalu dipindah seperti 4. Lalu dipindahkan 3 di mya. 死-nya kuadrat 2. Lalu dipindahkan 4. Lalu dipindahkan 4. Dari sini kita udah ketemu empat angkanya, baru kita bisa bikin garis bilangannya Garis bilangannya itu diurusin dari angka paling 5 sampai ke yang paling besar Dari sini baru kita namain ruangan-ruangannya Di ruangan satu, ruangan dua, ruangan tiga, dan ruangan dua Caranya supaya kita bisa tau ruangan mana yang bener, itu kita bisa tau ruangan mana yang bener Dan di sini kita, ini angka yang paling gampang itu 0 0 itu ada di ruangan 3 Jadi 0 itu dijadikan X Jadi 0-4 kemudian dengan B Nah, tapi di sini kita gak perlu pusingin sama angkanya loh Jadi kita cuma perlu pusingin Ya, berita yang gak ada Jadi 0-4 sama dengan pusing 4 Nah, jadi baru kita asesuali Jadi, kan memang bener juga Plus sama dengan lebih kenang dari pada 6 Jadi, artinya Semua ruangan satu, semuanya ruangan tiga juga bener Artinya, semuanya ruangan satu, semuanya ruangan lima Juga bener Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!